Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Dira Garden Pada video kali ini saya ingin mereview pompa hidroponik yang murah, hemat listrik, awet, serta cukup powerful Video ini juga sekaligus untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman semua yang penasaran Mas, pakai pompa apa sih? Ukuran berapa? Merk apa? Tipe berapa? Dan lain sebagainya Baiklah, langsung saja kita review pompa hidroponik ini Pompa hidroponik yang saya gunakan untuk sistem hidroponik asbest ini yaitu merek Aquila dengan tipe P2600 Pompa ini merupakan jenis pompa aquarium yang bisa anda dapatkan di toko aquarium terdekat Kenapa saya pilih pompa merek ini? Selain harganya yang murah, yaitu sekitar Rp125.000 saja Pompa ini juga memiliki daya tahan yang cukup bagus alias awet Dengan debit air sekitar 2000 liter per jam, pompa ini sudah sangat mencukupi untuk sistem hidroponik asbest yang saya gunakan Selain itu, pompa ini juga memiliki daya sembur maksimal dengan ketinggian 1,8 meter Dan terakhir yang tidak kalah penting yaitu pompa ini sangat hemat listrik karena hanya membutuhkan daya sekitar 33 Watt saja Nah, sekarang mari kita unboxing pompa ini Di dalamnya kita dapat 1 unit pompa 1 buah saringan penutup 1 buah penutup ujung untuk aquarium 1 buah selang kecil untuk aerator biasanya Dan ini yang paling saya suka dari pompa merek ini adalah Yaitu kita diberi 2 macam sambungan Sambungan yang pertama ini memiliki 2 ujung Satunya kecil dan satunya agak besar Sehingga memungkinkan untuk memiliki 2 output Ini cukup berguna jika kita memiliki 2 sistem hidroponik yang berbeda Namun masih menggunakan PPM nutrisi yang sama Nah, untuk sambungan yang satunya ini adalah yang sekarang saya gunakan Sambungan ini memiliki 1 lubang keluar dengan ukuran yang lebih besar Yaitu diameternya 5 per 8 dim Yang saya suka pada sambungan ini Terdapat 1 buah knop Yang berfungsi untuk mengatur debit air Mau alirannya kenceng apa agak ditahan Tinggal kita putar-putar saja knopnya Untuk sistem pembesaran biasanya saya loss saja knopnya Sedangkan untuk sistem pemibitan yang lebih kecil Saya tahan setengah agar aliran air tidak terlalu deras Nah, sekarang mari kita lihat hasil pemasangan pompa ini Pada sistem hidroponik asbest yang sudah saya rakit Dengan 9 buah lubang output untuk masing-masing cekungan asbest Pompa ini sudah sangat cukup untuk mengaliri sistem NFT yang hanya membutuhkan aliran tipis saja Tipsnya yaitu gunakan paralon output dengan diameter 5 per 8 dim Atau paralon kabel yang paling kecil Agar semburan air bisa maksimal Baiklah teman-teman, saya kira cukup sekian untuk review pompa hidroponik kali ini Semoga bisa menjadi informasi dan referensi bagi teman-teman yang mau memulai hidroponik Jangan lupa untuk tinggalkan komentar Mari kita diskusi sama-sama Dan saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hidroponik Mari kita tanam sayur di rumah saja Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!